sulit memahami pikiran karena pikiran itu bukan fisik bukan jasmani pikiran bukan otak saya ingin membuat perumpamaan cobalah ibu bapak dan saudara mengumpamakan misalnya pikiran itu seperti air yang jernih yang ada di dalam diri kita air pikiran meskipun pikiran bukan air cara untuk memudahkan ibu bapak dan saudara mengikuti urean selanjutnya air yang di dalam itu air pikiran itu tidak akan tumpah tidak akan tertuang meskipun saudara lari cepat ikut olahraga, ikut yoga jungkir jempalik misalnya air itu tetap jernih coba saudara ikuti perumpamaan ini tetapi tetapi kalau timbul keserakahan keinginan yang diluar kemampuan kita ingin menguasai dengan ambisi yang luar biasa kalau timbul pikiran keserakahan maka air pikiran itu bergelombang saudara air pikiran yang di dalam itu bergelombang dan kalau air pikiran ini bergelombang semua orang yang terpantul menjadi jelek yang cakep yang cantik yang gagah yang ganteng menjadi mukanya berombak-ombak yang baik hanya dirinya sendiri yang kedua kalau keinginannya yang kelewat batas yang tanpa ukuran itu tidak tercapai timbulah kejengkelan kemarahan kebencian dendam ingin menghancurkan air pikiran itu tidak hanya bergelombang tetapi sekarang mendidih mendidih seperti air yang dipanasi oleh api mendidih panas sekali bergelombang dan mendidih kalau keakuan yang muncul kesombongan yang muncul kecongkaan yang muncul egoisme yang muncul air itu tidak bergelombang air pikiran itu tidak mendidih tetapi seperti air yang keruh hitam bau nah ibu bapak dan saudara kalau air pikiran itu bergelombang kalau air pikiran itu mendidih kalau air pikiran yang di dalam itu menjadi hitam dan berbau itulah penderitaan meskipun ibu bapak dan saudara tidak kekurangan materi jadi saya ingin mengulangi penjelasan di depan meskipun ibu bapak makmur tidak kekurangan kecukupan tidak terkena krisis yang sekarang misalnya tetapi tetapi kalau ibu bapak dan saudara tidak bisa menjaga air pikiran maka tidak ada kebahagiaan tidak ada hidup tenteram tidak ada karena pikirannya itu bergelombang mendidih kadang-kadang menjadi keruh kotor bau air pikiran yang mendidih air pikiran yang kotor air pikiran yang bergelombang itulah yang membuat kita tidak bahagia bukan persoalan kita orang kaya atau orang sedang-sedang meskipun saudara ekonomi saudara sedang-sedang tetapi kalau saudara bisa menjaga air pikiran tidak bergelombang air pikiran tidak mendidih air pikiran tidak menjadi kotor dan bau anda akan hidup tenteram air pikiran itu jernih dan tenang demikian juga bante kalau kita merasa ekonomi kita cukup lah bahkan dibandingkan dengan yang lain lebih saya tidak mengelak kalau saya dikatakan orang kaya apakah bisa bahagia bante bisa saudara bisa kalau saudara bisa menjaga air pikiran itu tidak mendidih tidak bergelombang tidak bergejolak dan tidak menjadi bacin tidak tidak bau apapun kondisi ekonomi saudara sedang kurang pas atau berkelebihan siapa yang bisa menjaga air pikirannya tetap tenang dan jernih dia akan bahagia tetapi meskipun kaya raya kalau dia membiarkan pikirannya mendidih setiap hari bergelombang setiap hari ketegangan setiap hari kegelisahan itulah penderitaan tidak ada kebahagiaan saya yakin utama mahatera dan Pak Adi akan menguraikan lebih rinci saya harus berhenti disi disi